Untuk sementara kita tinggalkan cerita tentang Raja Majapahit Tersebutlah Raja di negeri Campa, Raja Kuntara namanya Raja kafir yang sangat disegani, wibawanya hingga ke negara Kucing, Kalitare, dan Kalikut Negara Gur bahkan Mulebar Babat Tanah Jawa Pasistiran, Pupuh 1, Asmarandana, Podo 50 Sebelum lanjut tonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Jung besar itu melemparkan jangkarnya ke tepian Beberapa awak Jung ribut melompat turun ke daratan Dengan cekatan dan membantu petugas pelabuhan yang berusaha mengikatkan jangkar rat-rat Langit begitu cerah Pelabuhan besar itu penuh sesak dengan Jung para saudagar dari berbagai daerah Bendera yang terpanjang di Jung mereka menandakan dari mana saja mereka berasal Begitu pula busana yang mereka kenakan tampak jelas membedakan satu dari yang lainnya Dari sedemikian banyak Jung besar para saudagar Dari sebegitu banyak bendera yang terpanjang di badan Jung Hanya beberapa yang menarik perhatian Sosok lelaki yang baru saja keluar dari rumah Jung yang berbendera Kesultanan Pasai Matanya menyipit sejenak memperhatikan dengan seksama Lekat-lekat melihat beberapa orang yang berpakaian saudagar yang memakai ikat kepala indah Yang juga tengah memperhatikan beberapa awak Jungnya bekerja membongkar muatan Orang Majapahit Terdengar gumaman dari sebelah Sontak orang yang tengah termangu Segera menoleh dan menatap orang yang baru bergumam di sampingnya Yahanda jadi ingat kepada kakekmu Syekh Jamaluddin Bagaimana kabar beliau sekarang? Semoga Allah merahmatinya dengan kesehatan dan iman Sudah Mari kita ke darat Semua muatan sudah selesai diturunkan Sosok yang bergumam tadi menganggu Lalu segera turun Membuntuti sosok yang pertama Jubah putih yang mereka kenakan Bergibar tertiup angin ketika turun dari Jung Di bawah Beberapa pasukan berkuda sudah menunggu Menilik dari kibaran umbul-umbul yang di bawah Mereka adalah pasukan dari kerajaan Kautara Salah satu kerajaan besar dari empat kerajaan yang ada di campah Dua orang yang baru turun Disambut dengan sembah hormat Salah satu pemimpin pasukan penyambut Maju Sembari tetap memberikan sembah Assalamualaikum Sayyid Sri Maharaja telah lama menantikan paduka berdua Kembali ke campah Salah seorang yang disambut Menangkutkan kedua tangannya di depan dada Alaikum salam Saya juga sudah rindu dengan Adinda Raja Keduanya segera menuju ke arah kuda-kuda berpelana Yang disediakan Sesaat mereka berusaha menaiki punggung kuda Begitu dua orang berjubah itu Telah berada di atas pelana kuda Sang pemimpin pasukan segera memberi aba-aba Agar seluruh pasukan segera bergerak meninggalkan pelabuhan Empat orang berkuda terlihat berada di depan Dua di antaranya adalah orang yang baru turun dari Jum Sedangkan dua lainnya adalah kepala pasukan penyambut Di belakang mereka Beberapa pasukan pejalan kaki Berbaur dengan beberapa pasukan yang turun dari Jum Sisanya adalah para penumpang Jum Yang tampak sibuk mengangkat beberapa muatan Yang baru diturunkan Jalanan yang menghubungkan pelabuhan Dengan ibu kota kerajaan Sangat bagus dan tertata Meninggalkan pusat perniagaan yang ramai Dipenuhi dengan para saudagar Yang tengah membongkar dan memuat barang dagangan Kini rombongan disambut dengan kegiatan Para penduduk kautara Beberapa penduduk yang berpapasan Dengan rombongan pasukan kerajaan Menyempatkan diri memberi hormat Kautara memang makmur Letaknya yang berada di bibir pantai Yang menghubungkan jalur utara dengan jalur selatan Sangat menguntungkan perniagaan masyarakat Jalur utara terhubung langsung dengan kekaisaran Tiongkok Sedangkan jalur selatan Merupakan rute satu-satunya Para saudagar dari berbagai bangsa Yang hendak berlayar ke Tiongkok Membuat kautara Mau tak mau Menjadi tempat persingkahan Yang sangat strategis